Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mams Hari ini aku pengen sharing-sharing ya Mams Di video kali ini tentang bebek anak aku yang sempat turun Karena dia sakit Mams Nah disini aku mau nunjukin Mereka ketika Anak aku di posyando ya Mams Jadi ketika kemarin Di bulan Agus September Maaf Mams Di bulan Oktobernya dia turun 7,6 Mams Jadi Aku sempat stress Mams Satu bulan kok gak naik tapi turun Eh karena dia sakit Mams Dia sakit pneumonia Mams Nah terus Di bulan November kemarin Alhamdulillah naik Jadi 8,2 Jadi Video kali ini Aku mau sharing aja Mams Makanan apa aja Yang aku kasih ke anak aku Biar bebenya itu naik Oke Mams Oke Mams langsung aja ke videonya Ini satu box Ini aku kenalin ya Ada makanan-makanan yang menunjang baby dia Nah ini aku nyari-nyari referensi di youtube Nah ini aku nyari-nyari referensi di youtube dan segala macam ada di web kemudian di seminar Nah aku mungkin bisa jadi referensi Mams semua ya untuk menaikin BB anak mams semuanya Yang pertama aku pakai ini berasnya Ini beras khusus ya aku beli itu beras organik semalam di toko ada itu satu kilonya sekitar Rp30.000 Kemudian aku juga pakai ini aku beli bumbu ini Nah bumbu ini menolong banget semalam kalau misalnya kita lagi buru-buru udah tinggal cemplung-cemplung aja pakai bumbu ini praktis Terus aku juga nambahin pakai ini Butter Butter ini wangi banget Mams Karena ada tambahan-tambahannya Nah isinya seperti ini Mams Nah butter ini tuh bener-bener ajaib Bukan ajaib sih Maksudnya bener-bener bisa Nelingkatin BB anak aku Mams Dalam satu bulan aja aku pakai ini udah naik lumayan gitu Kemudian Aku juga ngasih ini Mams yang ikan teri gitu Jadi ini untuk nambahin rasa aja ya Karena kalau Kadang anak tuh suka bosan kalau udah makan yang itu-itu aja dia tuh bosan Makanya harus ada seleranya ada variasinya yang lain Nah jadi dia gak antusias makannya lahap gitu Terus aku juga pakai kaldu Ini juga membantu banget Mams Ya aku selain bikin sendiri Karena kadang-kadang juga bosan Akhirnya aku pakai yang instant juga Nah terus ini juga Minyak ini Ini bener-bener ya Mams bagus banget dia bisa cepet aku ini udah habis sebulan ini Dia langsung naik lumayan banyak pakai minyak segini Ini recommended banget sih menurut aku Mams Nah terus selanjutnya aku juga Garam jadi garam ini katanya kan bagus Nah terus aku juga makanan instant ini kebetulan udah tinggal setengah Ini makanan instant ini juga membantu Mams Karena kalau kita yang wanita karir yang kerja atau yang gak sempet gitu Bisa banget ini kalau yang mau traveling juga bisa Ini sangat-sangat membantu aku belinya yang promina yang kayak gini Ini lebih praktis mom Nah jadi tinggal bawa satu dua udah beres Nah terus ya ini juga aku ada instant Jadi aku selalu nyoba macem-macem Mau saya relaxun Promina aku coba semua Biar kalau mungkin kalau ada alergi atau apa gitu Jadi bisa diketahui ya Terus selanjutnya yang terakhir Nah ini aku juga selalu sedia ini Karena ini kadang Tiga hari udah habis mom Dia tuh emang suka banget roti Nah jadi ini sangat-sangat membantu Memang untuk roti ini untuk cemilan Kalau emang dia waktunya belum makan Dia bisa ngambil roti Nah dan jangan lupa mom Tetep kasih buah-buahan Kasih sayuran Nah itu juga penting Nah yang selanjutnya ini juga biskuit Nah aku juga Masih dihabis ke kolonya Semuanya aku coba Mams Dia itu gak bosen-bosen Terus biar dia makannya tuh lahap terus Nah ini yang biskuit Yang tinjak Nah ya moms Kita Terima kasih moms Ini semua Referensi-referensi Mungkin bagi moms-moms Yang anaknya itu Lagi Kita mungkin Atau mungkin susah naik Nah ini Aku kasih referensi beberapa ya Moms mungkin Bisa mengikuti Atau mungkin bisa coba-coba Yang lain Selain yang aku Kukasih contoh disini Kan Variasinya juga banyak Moms Nah yang penting Jangan lupa Kita harus terus Bervariasi Dalam mengolah makanan Biar anak itu Gak bosen Nah jadi Anak itu seneng Makannya Dan lahap Oke moms Terima kasih Sudah mengikuti Video aku ya mom Semoga Video aku ini Bermanfaat Untuk mom semua Oke mom Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa